Saya Gunung Dutupardi, warga negara Indonesia yang pernah mengalami satu peristiwa di peralian Amerika, tepatnya di Bermuda Tenggel, Atlantik dan membunuh empat orang Jerman, kapal pekerjaan ditegelapkan dan ditangkap di Amerika, memasukkan penjara di Amerika dan saat itu masih berlaku untuk hukuman masyik dan saat itu empat negara menuntut saya untuk dihukum. Pertama, Jerman menuntut hukuman mati karena dibunuh empat orang Jerman dan kedua, Amerika karena perusahaan kapal itu perusahaan Amerika dan ditangkap di Amerika dan Amerika menuntut hukuman kursi listrik. Nah kemudian, Panama juga meminta saya di extradisi ke Panama karena bendera kapal atau register Panama di sana hukuman kumuh hidup. Keempat, Indonesia karena saya sebagai warga negara Indonesia, menurut peratuan internasional yang berhak untuk pengadili adalah Panama. Karena kejadian di atas kapal bendera Panama dan di extradisi ke Panama dan masuk penjara di Panama selama empat tahun penjara bawah tanah. Di kebunuh negara kado tidak ada hubungan keduanya baik dengan keluarga, pemengar, bahkan dengan negara Indonesia terkuru. Selama empat tahun penjara di bawah tanah sudah hilang kontak semua. Dan di Amerika menuntut saya jauh hukuman mati di kursi listrik. Tapi karena peraturan internasional yang berhak mengadili adalah Panama. Dan itu sebabnya dibawa ke Panama dan dikurung di dalam sel, di dalam penjara bawah tanah selama empat tahun. Yang paling tragis, yang paling mengerikan selama tiga tahun itu, dari tahun 1976 sampai 1979. Nah itu yang parah sekali. Tidak ada komunikasi. Dan pada tahun 1979, Oktober, Paskah 1979, ada berita Paskah di penjara Panama. Yang dihadiri oleh semua tahanan maupun dari pidana yang ada di Panama. Tepatnya di Castremodelo, Panama. Tahanan di bawah tanah tidak boleh keluar. Nah itulah mujizat pertama. Para penjara digerakkan hatinya untuk buca saya, untuk mengikuti Paskah itu. Dan waktu mengikuti Paskah itu, saya duduk paling belapang. Dan diawasi dan dikawal oleh dua budi pendara. Pendeta khutbah tentang Paskah bagai bahasa Spanyol. Nah disitu, saya tertarik. Walaupun saya tidak mengerti percaya bahasa, tapi gaya khutbahnya pendeta ini sangat dinamis sekali. Dia mengatakan di dalam bahasa Spanyol. Tapi saya mendengar, dia seperti bahasa Indonesia. Pendeta ini, orang-orang bahasa Spanyol. Tapi saya dengar seperti bahasa Indonesia. Yang mengatakan bahwa, Yesus Kristus datang ke dunia untuk mencari dan menamankan orang berdosa. Dia kutip dari 1 Timotius 1, ayat 15. Nah disitu mengatakan bahwa, Perkadaan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, Dia akan diampuni dosanya, Diselamatkan, lain sebagainya. Ditantang pada saat itu, Siapa yang mau terima Yesus, Maju ke depan. Nah tidak ada yang maju. Rupanya di penjara itu, Semua sudah Kristen semua. Semua Kristen. Selain saya yang bukan Kristen. Ya puji Tuhan. Nah disitu hati saya terdebar-debar. Seperti ada yang tarik. Ada yang dorong dari belakang. Saya memaju. Sakut polisi yang mengawal saya. Tapi saya coba berdiri. Akhirnya saya lari-lari kecil. Maju ke depan mimbar. Sampai di depan mimbar. Disitu pengalaman yang tidak biasa terlupakan. Saya tidak bisa berdiri lagi. Akhirnya saya keluntup. Bercudut. Nais. Dan saya tidak mengerti kalau saya bisa menangis begitu. Saya tidak pernah menangis seperti itu. Namis. Saya melihat dosa saya yang begitu banyak. Begitu besar. Keliling dunia dengan dosa. Dan semua dosa diperdiriakkan. Dan disitu saya mengaku. Dan berseru. Engkau Jesus Tuhan. Dan saya terima engkau menjadi Tuhanku. Juru Selamatku. Ampunuhi semua dosaku ini. Di saat itu. Seperti titip angin. Dosa yang begitu besar. Hilang semua. Dan tidak mengerti. Saya bisa menangis begitu. Sampai perlinaan mata. Karena saya paling pantas untuk menangis. Tapi saat itu tidak bisa menangis. Rupanya dosa-dosa yang diampuni itu. Membuat saya damai sejahtera. Dan disitu saya melihat bahwa benar-benar. Jesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya terima dia menjadi Tuhanku dan Juru Selamatku. Dan selesai ibadah pasrah. Kembali semua ke sel masing-masing. Termasuk saya dikurung lagi di sel. Di situ saya mengendung. Kenapa kau tak bisa terima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamatku. Saat itu saya ada damai sejahtera yang ada dalam hidupku. Karena seorang pembunuh itu tidak ada damai. Tidak sejahtera. Nah dikejar. Dan waktu itu saya baca Alkitab. Dan kedajian. Kain yang membunuh Habib. Tidak ada yang kejar dia tetapi dia lari. Berasa takut. Rupanya pembunuh itu tidak pernah damai dalam hatinya. Terlalu diterol dengan roh. Dengan jiwa orang yang dibunuh itu. Di saat itu begitu yang saya rasakan. Dan setelah menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamatku. Menjadi damai sejahtera di dalam hidupku sendiri. Saya terima Yesus bulan Paskah. 6 bulan kemudian. Keluarlah dekret. Dari Presiden Republik Panama. Yaitu Dr. Archie de Toyo. Yang mengatakan semua tahanan orang asing. Yang sudah diadiri. Yang ada di Panama. Dibebaskan. Dengan cara membayar orang-orang sendiri. Kembali ke negara-negara masing-masing. Nah. 48 orang yang ada di dalam penjara itu. Warga negara asing. Bukan negara Panama. Dibebaskan. Termasuk nama saya ada di dalam. Tapi yang sudah diadiri. Nah saya belum diadiri sampai sekarang. Puji Tuhan. Nama saya tertentu. Yang lain-lain sudah bebas. Sudah pulang. Karena mereka ada ongkos. Ada tiket. Untuk pulang ke negara-negara masing-masing. Dan satu tahanan orang asing. Ada Gunggu Cepadi. Yang dibebaskan di situ. Dan satu hal yang sangat luar biasa. Semua sudah pulang semua. Jika saya sendiri. Karena tidak ada ongkos. Pada tahun 1980. Januari. Saya suruh surat kepada Presiden Suwarto. Yang mengatakan bahwa. Saya Gunggu Cepadi. Yang ada di Panama. Yang dibebaskan oleh Pemerintah Panama. Yang berada di ongkos sendiri. Kepada negara masing-masing. Harap bantuan beliau. Untuk saya pulang ke Indonesia. Setelah surat ini. Tertutup. Lepas pendidikan yang sudah urbah. Tentang pasca itu. Hampir satu tahun yang lalu. Dan satu hal yang sangat luar biasa. Surat ini terkirim. Paswarto terima. Saya percaya dia baca. Surat itu. Dan tentu pada saat itu. Ditelek langsung ke. Konsul Indonesia New York. Yang mengatakan bahwa. Urus ke pulangan gunung. Yang ada di Panama. Akhirnya. Konsul Indonesia New York. Cari kapal Indonesia. Yang ada di Amerika. Temu kapal Indonesia. Yang namanya. Jadiduhur. Beliknya kata-kata. Di tengah laut. Mau pulang ke Indonesia. Diberintahkan. Supaya tinggal di Panama. Karena ada orang Indonesia. Akan pulang ke Indonesia. Tepat. Satu tahun. Satu tahun. Terima Yesus. Bulan pasca itu. April. Tanggal 12. Tahun 1980. Kapal tiba di Panama. Dan nama saya dipanggil. Gun-gun bebas. Itulah nama saya dipanggil. Bebas. Dikawal. Naik ke kapal. Sampai di kapal. Dari tanggal 12 April. Sampai di Surabaya. Satu bulan penuh. Berlayar lewat Pasifik. Sampai Surabaya. Tanggal 15 Mei. 1980. Hari Sabtu. Dan besok hari Minggu. Dan saya rindu. Mau masuk gereja. Gereja itu kayak apa. Saya belum tahu. Gereja itu kayak apa. Kemudian. Saya panggil teman. Satu hawa kapal. Yang namanya. Johnny Petoy. Yang sudah armarum. Tahun lalu. Tiba dari sesuatu tempat. Yang namanya. Pademung. Di Perak. Saya masuk. Jampil 8. Semua. Di dalam gereja itu. Anak-anak kecil semua. Rupanya itu 2 minggu. Akhirnya. Anak-anak itu. Terlihat. Nangis ketakutan. Kenapa? Karena model rambut 185 cm. Jengkot kumis sudah sampai di dada. Ya. Akhirnya. Saya keluar. Saya cari pendeta. Yang ke belakang. Nama pendetanya. J.B. Batubara. Orang Batak. Saya. Siapa dia? Selamat parti. Pendeta. Pendeta ini. Tidak jawab. Dia hanya lihat. Dari bawah ke atas. Ada ke bawah. Dan kedua kali. Siapa lagi? Selamat pagi. Begitu juga. Yang ketiga kali baru saya. Pendeta. Saya minta dibaptis. Oh. Dia kaget. Ya. Tanya saya. Sudah bertobat? Ya. Sudah bertobat. Di mana bertobat? Di penjara. Oh kaget dia. Ya. Tidak nama. Nama-nama siapa? Bunggul sepadi. Baru dia habis baca koran. Surabaya pos. Akhirnya dibaptis. Jam 2 siang. Hari minggu. Tanggal 16 Mei 1980. Dan situ lah. Mengalami satu kelari dan kembali. Sudah dibaptis. Puji Tuhan. Dan sampai hari ini. Saya masuk seorang kagetab. Di Surabaya. Selesai. Saya sampai hari ini. Menadani Tuhan di. Bumi sepung damai. Tanggerang. Puji Tuhan. Itu lah singkat saya. Dalam nama Yesus. Semua yang mendengar. Saya bilang ini. Menjadi berkat. Menurut kita semua. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Amin. Pak Gun. Bisa diceritakan. Kenapa dulu Pak Gun membunuh Pak Gun. Ya. Exceden kecil. Exceden waktu kerja. Saya di atas kontainer. Dan perbeza yang lain. Ada di bawah. Memberikan wire atau kawat nasi. Untuk mengikat kagu. Coba jangan jatuh ke laut. Kena mata saya. Belakangan. Pocor. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Di Miami. Kemudian berayar menuju Venezuela. Amerika Selatan. Di tengah laut lah. Mata saya buram. Buram karena pengaruh obat mata. Yang sudah diteteskan oleh dokter dari rumah sakit. Pikir saya. Kalau saya minta dosa. Untuk apa menghidup lagi. Karena matanya penting untuk melihat dosa. Mana dosa yang bagus. Mana yang tidak bagus kan. Akhirnya dia sudah ngamuk. Nah itu juga bisa bantai semua. Bunuh semua. Empat orang Jerman. Dari chief engineer. Chief engineer. Chief officer. Sampai kapten. Saya sudah tidak bersalah lagi. Karena sudah diampuni dosaku oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya memang terlalu bersalah. Teror. Dan tidak ada damai sebelum terima di Yesus. Tapi semua dosa itu saya ingat semua. Kenapa diingat? Supaya jangan diperbuat kembali. Jangan dilakukan kembali. Semua dosa saya ingat. Tapi Tuhan Yesus sudah mengampuni. Dan tidak mengingatkan lagi. Itulah. Tuhan Yesus itu baik sekali. Karena dia tidak mengingat lagi dosa-dosaku. Tapi saya sebagai pelaku dosa. Tidak bisa melupakan dosa-dosa itu. Supaya apa? Supaya jangan diperbuat kembali. Semua mau muslim atau bukan muslim. Kristen juga harus menerima Yesus. menjadi Tuhan Yesus yang selamat. Karena dia satu-satunya jalan yang lulus. Satu-satunya jalan untuk masuk ke surga. Adalah Yesus. Tidak ada jalan lain. Bukan agama. Bukan agama membawa kita masuk ke surga. Tapi Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Yesus yang selamat. Dan dialah jalan kebenaran dan hidup. Untuk sampai ke Bapak. Kepada surga. Yaitu dengan Yesus Kristus. Itu mujizat terbesar adalah manusia bertobat. Itu mujizat terbesar. Adalah manusia berdosa, bertobat. Itulah mujizat terbesar. Bukan sakit sembuh. Bukan orang mati bangkit. Bukan. Tapi yang mujizat terbesar adalah manusia berdosa, bertobat. Itulah mujizat terbesar. Kenapa? Setelah saya bertobat. Menjadi ambat Tuhan. Saya mengalami tiga kali mujizat. Pertama, 2009. Saya setruk. Tahu setruk? Setruk. Dia berjalan. Dia berjalan ngomong. Semua blank. Semua luah. Lupa ingatan semua. Itu mujizat yang di dalam kesembuhan. Saya berseru kepada Yesus. Saya mau dioperasi di rumah sakit Pertamina. Saya katakan sama dokter. Saya bicara pedo-pelo. Dokter. Kalau mau operasi. Jaminannya apa? Apakah saya hidup? Mati? Atau koma? Dokter bilang tidak ada jaminan. Keberanian mau operasi orang. Kalau tidak ada jaminan. Mati bayar. Ya, hidup. Yang hidup. Hidup-hidup begini doang. Bayar. Koma bayar. Akhirnya. Saya tarik istri saya. Pulang. Pulang. Saya berdoa dalam hati saya. Tuhan. Kalau saya tanya pulang ke rumah Bapak sekarang ini. Saya sudah siap. Ya. Anak istri. Kasian. Ya. Daripada saya menjadi beban orang hidup. Ya, sakit. Tidak bisa jalan. Tidak bisa ngomong. Tidak apa. Ya kan? Itu. Tuhan pulihkan. Sampai sekarang. Norma semua. 100% sudah baik. Kedua. 2013. Serangan jantung. Masuk asisiu. Di rumah sakit. 5 hari. Hari minggu. Datang pendeta. Dia berdoa untuk saya. Saya dengar dia berdoa. Tuhan. Perpanjakan hidup penggung-gung ini. Banyak pada Tuhan yang belum dia lakukan. Sebenarnya hari Senin. Hari yang ke-6. akan operasi jantung. Jantung saya. Tapi ya. Puji Tuhan. Hari yang ke-6. Sudah pulih kembali. Saya minta pulang ke dokter. Dokter bilang. Pak gung-gung masih sakit. Tidak sudah baik. Masih sakit. Operasi. Tidak. Saya mau pulang. Ketiga kali. Saya katakan. Saya mau pulang. Berdoa. Akhirnya dia beri. Tekan surat kematian. Saya tekan. Pulang. Sekarang sudah. Normal kembali. Puji Tuhan. Nah itu. Kedua. Bahkan sudah menjadi amat Tuhan. Nah yang ketiga. 2019. Nah. Sebelum corona. Tidak bisa bawa air besar. Tidak bisa kencing. Perut jadi kembung. Masuk rumah sakit lagi. Di ekor hospital. Di perisai dari jam 10 sampai jam 2 pagi. Besok pagi. Jam 8 pagi. Operasi. Ada tumor dari perut katanya. Oh ada tumor. Ya. Akhirnya jam 2 pagi. Jam ini saya pulang. Dokter malah juga. Karena baru operasi. Tidak selalu. Sudah mau operasi. Saya mau pulang. Pulang jam 2 pagi. Sampai di rumah. Baru buang air besar. Buang air angin. Penting. Dan lain sebagainya. Sembuh sampai hari ini. Kenapa? Baru justru. Kepala ini serang. Rupanya Tuhan ingatkan. Masa lalu saya. Semua yang jahat-jahat. Yang ada di. Pikirkan. Di dalam ortak ini. Taruh di dalam ortak ini. Pikir yang jahat-jahat semua. Maka ada di dalam. Amsal berkatakan. Sesungguhnya manusia itu. Memikirkan. Kejahatannya. Di tempat tidur. Orang yang. Pikirkan kejahatan. Di tempat tidur. Pasti. Tidak bisa tidur. Rupanya. Tuhan ingatkan. Masa lalu saya. Saya minta ampun. Dapada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah mengingatkan. Itu stroke. Yang kedua. Untuk sarang jantung. Kenapa jantung? Semua yang jelek-jelek. Semua yang tidak baik. Disimpan di dalam hati ini. Tuhan tegur. Tuhan ingatkan semua. Supaya jangan menyimpan. Hal-hal yang tidak baik dalam hati. Simpanlah firman Allah. Yang ketiga. Kenapa? Di perut ini kalau ada tumor. Semua yang haram-aram. Yang sudah dimakan-makan. Hasil kerja yang haram. Semua yang masuk dalam perut itu. Haram-haram semua. Jadi kepala. Jantung. Perut. Tuhan pulih ke semua. Dan sampai sekarang. Itulah mujizat-mujizat yang. Ya. Tidak terlalu besar. Tapi yang besar. Mujizat yang terbesar adalah. Manusia bertobat. Berdosa bertobat. Itulah mujizat terbesar. Haleluya. Sekarang untuk semua yang mendengar. Di dalam Zoom ini. Supaya ambil kesempatan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Juru selamat. Dan tidak ada jalan yang lain. Untuk masyarakat surga. Bukan agama. Bukan. Tapi Yesuslah jalan. Kebenaran dan hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih.